Baik, anak-anak. Selamat pagi dan selamat sehat buat kita semua. Lagi kita akan mulai kegiatan belajar kita untuk lebih dapat memaknai. Kemudian kita akan belajar untuk menemukan bentuk-bentuk interaksi. Kita juga selain itu kita ulas balik tentang jantuan pencernaan pada manusia. Kita selain itu kita juga akan memperdalam kemampuan kita, wawasan kita dan pengetahuan kita tentang sebuah panggilan kita sepertinya. Oke, kita awali kegiatan kita di hari ini. Kita akan memberikan hati kegiatan. Terima kasih telah menonton! 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 Hei kita akan mengulas kembali tentang senyum terang pada manusia yang terlebih dahulu disana kita tahu bahwa dari atas itu akan menunggu seperti ini kalau kita lihat modelnya gambarnya akan diamati dan bagian-bagiannya tidak perlu justru mengungkapkan lagi karena kalian kemarin sudah belajar bersama dan lebih memahami kepada senyum materi termasuk tadi sudah ada review ya silahkan sambil disiapkan buku tema nah masuk pada gangguan pencerna ada empat gangguan sistem pencernaan yaitu gangguan pada menutup, gangguan pada laku, gangguan pada khusus, dan gangguan pencernaan pada karena infeksi ini harus sama kita ya, dikategorikan pada laku, yaitu gangguan pada meluk, gangguan pada laku, gangguan pada usus, dan gangguan pencernaan pada selaku berantai perut dan badan cembekatin atau apengutis itu karena infeksi contohnya apa yang gangguan di mulut seperti apa dan lain-lain ya ini kamu lihat di gambar itu kamu sakit gigi, kalau dinasakit gak bisa makan enak ya enak gangguan pada lambung pada lambung ini ada rusaknya sel-sela pelajar ketahuan ada husus ada diari, sembelit, konstitipasi, dan lain-lain termasuk kemarin sempat ditahunkat orang untuk menjaga terjadinya diari itu kita bisa lakukan dengan membuat larutan oralid terbuat dari apakah larutan oralid itu ya, anak-anak yang lain dari apa larutan oralid dibuat dari apa larutan oralid itu dibuat dari gula dan garam tanpa air gula dan garam dicampur dimakan atau gimana dilarutkan berarti kita gunakan air kita siar juga jadi olanik itu untuk salah satu contoh yang akan kita diskusikan disini adalah biari 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 adalah sebuah penyakit dimana tinja atau fesis berubah menjadi lempek atau cair yang biasanya terjadi paling sedikit 3 kali dalam 24 jam saya tanya kepada anak-anak semua tolong menitian dinyalakan dan dijawab pertanyaan saya apakah kalian pernah biari? pernah pernah perhatannya tidak kelihatannya pernah saya tanya tak pernah usus buntu ya, usus buntu ya, sama saja tapi itu semangat pergangguan dalam oke, baik sekarang silahkan ditutup jejala yang biasanya ditemukan adalah buang air besar terus menerus saya tanya oke, ingin lakukan kembali betul ya yang kamu merasakan kamu boleh balik ke kamar mandi kamu mandi sampai malam bahaya kalau di kamar tidur terus ya, lain nanti oke terus diari kok oh, diari kalau di kamar terus wah, itu bahaya akhirnya bergagaran kemana-mana nanti tinggalnya oke nah, kemudian ada rasa mulas berkembanjangan terukis, 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 terukis terukis, terukis terukis makan, dikembalikan makan, dikembalikan makan, muka lagi ya dari atas ke luar dari bawah ke luar itulah yang disebut diarung oke oleh sebab itu kita harus selalu makan makanan yang sehat serostomia istilah bagi penyakit pada rongga mulut yang ditandai rendahnya produksi air mudah kondisi mulut yang kering membuat makanan kurang tercena dengan baik kamu lihat kalau pernah melihat di sini orang pecah-pecah itu juga bagian dari suatu gantuan tercenaan sehingga makanmu tidak enak lihat diamati dalam gambar itu nanti kamu lihat cerminmu lidahmu samusah makan dengan apa yang ada di gambar ini lidahmu memiliki gantuan nanti kamu lihat silakan hal penting bisa langsung ditulis dicatat kalau itu penting kalau tidak penting tidak usah dicatat karena kamu kelas 5 sudah punya tanggung jawab sendiri jangan sampai nanti ditanyakan kamu tidak adik tidak bisa kalau itu kamu rasa penting ditulis selanjutnya ada tukak lambung terjadi karena adanya luka pada dinding lambung bagian dalam maka secara teratur sangat dihadirkan untuk mengurangi resipu tindunya buka lambung kamu lihat tukak lambung seperti buka lambung itu luka pada dinding lambung di dalam lambung itu ada dinding kalau itu sampai terluka wuh maksudnya bukan lain oleh sebab itu kita harus jaga lambung kita dengar baik gimana caranya itu yang harus kamu pikirkan gimana cara kamu ini proses belajarmu dimana cara supaya kamu menjaga organ pencernaanmu tetap sehat oke selanjutnya ini pencernaan ada gastrisis dan appendicitis peradangan asis buntu dan peradangan dinding lambung disebabkan infeksi mito organisme tertentu atau kelebihan asam lambung berarti sama asam lambung disebut apa asam lambung bahasa lainnya apa asam lambung bahasa lainnya apa ha HCl 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 kita masuk ke BKN apa hubungannya gangguan pencernaan dengan BKN sebagai makhluk manusia makhluk yang sempurna tapi kita memiliki secara berpikir yang baik kalau kita berpikir yang baik yang otomatis ya kita jaga itu bagaimana caranya menjaga organ pencernaan kita dengan baik itu tidak sama dengan menghar baik nah anak-anak selanjutnya mister menginginkan kalian benar-benar bisa memahami dan memaknai bagaimana sebenarnya siswa pandas ini seperti apa sih anak-anak yang diinginkan mister apa ini kelas 5B ini kayak bagaimana nah ini penting Pancasila itu ada tiga landasan yaitu landasan etimologis historis dan terminologis berasal dari bahasa sanse perba istilah Pancasila artinya apa ini kan kemarin sudah nih di tema berapa tema 1 kalau tidak salah ya tema 1 sudah kita ulas kan ini sudah kita ulas baik terdapat dalam kitab kertagama karangan empu prapanca kalau istilah binika tunggal ika dengarkan binika tunggal ika terdapat dalam kitab sutasoma karangan hukutan tular ini tapi kalau Pancasila ini di dalamnya ada di buku apa di buku negara kertagama karangan empu prapanca pada zaman kelajaan maja baik dan kamu lihat buku negara kertagama itu miliknya uprapanca kalau sulang sama itu miliknya ampun antul ini apa itu sendi selanjutnya 5 dasar itu 5 dasar itu diterjemahkan menjadi demikian apa saja silah pertama berbunyi ketuhanan yang maha esan artinya kita itu makhluk yang kita makhluk yang beriman kalau kita beriman ya tunjukkanlah kita sebagai orang beriman orang beriman seperti apa kalau kita punya kewajiban memiliki rasa syukur pada Tuhan yang maha yang harus kita sempatkan untuk mengucap syukur dan berterima kasih dengan cara seperti apa berdu sembah kemanusiaan yang ada dan berada memanusiakan manusia kemanusiaan manusia sudah pernah misalnya terkatakan waktu itu kalau temannya jatuh ya kita tolong jangan temannya jatuh kamu katakan saya persatuan Indonesia bagaimana kita melakukan mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari potong royong kerja kelompok bersatu bersatu dalam keragaman kita berbeda-beda di kelas ini juga berbeda-beda Evelyn rambutnya agak gelonggan sirsa gurus terus jeprik penuh keriting ini pandu jeprik di rupan terus di rupan ke belakang helping melvinas gak disisir wah ini kan mencerminkan bagaimana mencerminkan orang seperti yang persatuan Indonesia kita harus bersatu kelompok tidak membeda-beda keragaman yang diperlindungan dalam permusyawatan permakilan contohnya bagaimana contohnya kita lakukan permusyawatan kita ngomong kita ngobrol kita diskusi kerja kelompok itu gak boleh dimonotuli oh aku yang pinter kamu gak iso pikir loh jawabanku seperti ini gak baik itu bukan kerja kelompok kalau kamu kerja kelompok hanya berdasarkan satu orang itu namanya kerja pribadi bukan kerja kelompok kamu sudah tidak menghargai teman kalian jelas gak dari sini semuanya itu jelas 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 maka kalau kerja kelompok padukan pendapatnya wiria seperti ini pendapatnya si malvinas seperti ini pendapatnya jongke seperti ini itu dipadukan itu namanya kerjasama bukan mengatasnamakan pribadi adrian lah umur kamu mendengarkan apa yang disampaikan apa yang disampaikan itu jadi dalam diskusi kelompok kita harus bermusyawara bagaimana cara bermusyawara yang baik acungkan tangan ketika mau berpendapat sampaikan dengan bahasa yang baik santun tidak memotong pembicaraan orang saya mister saya mister belum ditunjuk sama mister sudah ngomong jawabannya segera didiskusi itu gak benar tunggu sama mister memberikan apa-apa silahkan ngomong saya mister saya mister pulih tapi asal jawabannya jangan dikeluarkan jelas ya keadilan sosial bagi seluruh melayat Indonesia adil tidak ada yang dibedakan baik kalian yang sekolah secara jaring dari rumah maupun sekolah yang langsung tetap muka dengan mister pulih tidak dibedakan lo yang datang ke sekolah mau gunakan laptop gunakan HP tidak bebas ya sama dengan temenmu mister nomor A di sekolah di rumah dengarnya Pak A atau B sekarang mister diskusi Pancasila di kelas yang kalian dengarkan di rumah Pak Pancasila ya inilah keadilan bagi seluruh keadilan bagi seluruh siswa kelas 5B itu dia selalu menekankan ini baik-baik keadilan bagi seluruh siswa di kelas 5B lebih dalam lagi lebih meluas lagi dari Sabang sampai Merauke keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia kita itu bangsa yang kaya bangsa kita itu kaya rakyat bangsa kita itu kaya rakyat sogeh bangsa kita itu Indonesia kasih tau dari Sabang sampai Merauke berjajar berjajar tidak ada lagi negara lain yang berjajar banyak Indonesia tidak ada tidak ada negara yang punya keragaman seperti Indonesia tidak ada makanya orang Eropa orang berat berat sama Indonesia ke Bali pakai baju Bali ke Sumatera pakai baju ke Papua ke Papua tidak pakai baju berat itulah keragaman keragaman budaya kita dari suku mana dari apa namanya Aceh ya begini gini umdim umdim dari Aceh bukong jumpa bukong jumpa dari Aceh itu ada lagunya Aceh Sumatera Sumatera Jawa masuk Jawa masuk Kalimantan masuk Sulawesi masuk Bali di Bali ada banyak budaya tarik-tari yang terkenang tarik-tarik itu yang saya pakai ini dari Bali itulah kekayaan kita dan bangsa Indonesia itu benar-benar kaya dari Bali masuk ke Sulawesi Selatan ada Toraja yang kemarin kita pelajari ada upacara adat Rangu Solo ada upacara adat Mapa Silagap Adon alias adu Banteng bukan adu kepala manusia kalau adu kepala manusia namanya perpecaan berarti anti persatuan Indonesia itu harus dibinasakan dari Indonesia dan perpecaan itu harus dibinasakan dari kelas 5B kelas 5B itu kompak tidak ada yang menyakiti antar teman tidak ada tidak ada yang menjelekan teman ketahuan saya menjelekan teman tidak mengerjai teman langsung kita kasih yang miknya mikro punya on di itu dari Bali setelah masuk lagi ke utaranya nyebrang Toraja Toraja nyebrang lagi anin memiriku bangsa lakunya bintung tonton kanan usah matamu dan buka hei yauling 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 sulawesi sulawesi ketimur lagi sah juju sah juju kaya raya lagunya beto beto itulah kaya ngeset dan sumber daya alamnya yang melimpah ruah itu menjadi bagian dari kecairan kita oleh sebab itu kalian sebagai generasi muda saat ini generasi gonsa kalian mentus bangsa indonesia kelek jiwamu melendes jadi apa kalian kalau kalian sudah tidak jujur mau jadi apa kalau cara bicara kotor cara bicara tidak benar mau jadi apa jadi TB menjes jadi mendol mendol itu enggak jelas itu dia pesan yang benar oh tegang semua tegang tapi seneng keren kami gini gini oke lanjut nah profil ini loh kami itu harus bertakuan kemudian kebinekaan berbineka itu beragam kalian gak ada yang beda gotong royong gotong royong kerja kelompok sekalipun online kreatif mister berikan tugas tapi ada berpastiwa yang mengerjakan ada yang presentasi ada dari mana kamu kreatif kamu bikin video kreatif harus banggang kamu bisa bikin video seperti kamu udah jadi presentasi itu namanya kreatif belum tentu sekolah kelas lain presentasi cari sudah bernalah kritis mister berikan permasalahan berikan soal berikan latihan kamu bernalah berpikir kadang sampai karena gak bisa berpikir hanya bengong saja gini pusing kenapa pusing karena matematika mister jadi diam semua gak ada yang menjawab berarti kita tenang mister anteng mister kelasnya ya gak tenang itu jeneng gak bener harusnya gak diberedakan ini matematika ini tematik ya sudah mandiri kalau ini tugas mandiri kerjakan secara mandiri gak usah dibantu orang tua dan yang lainnya orang tua ikut sekolah kalau orang tua ikut sekolah suruh datang ke sekolah belajar kalau orang tua mau bantu sabar tunggu dulu aku tak coba mencari jawabannya dulu nanti kalau aku bisa aku akan tanya itu durung-durung soal yang itu bukan juga Pancasila namanya diwa bersengik menamanya itu gak bener usaha dulu dan berpikirlah kritis berpikirlah kayak bis patas cepat terdas terbatas bis patas cepat apa tadi cerdas terbatas itu kalau kamu gak pernah baca dapat informasi dari mana kosong ini kosong gak ada apa-apanya ditanyain menengah kosong karena gak ada isinya gak ada konsumsinya maka otak pun juga harus dikasih namanya vitamin bukan vitamin untuk organ penyertaan saja untuk kesehatan tubuh ini butuh vitamin oke itu vitamin vitamin nya apa ya buku mister di rumah mister koleksi mister banyak kayak perputakaan buku mana apa aja mister merasa kotaknya mister ini itu kita lanjut pada interaksi sosial adalah hubungan timbal antara individu dengan individu kemarin kita diskusikan kalau perorangan berarti individu antara individu kalau interaksi terjadi individu dan sekelompok atau organisasi atau yang lainnya dinamakan apa dinamakan apa kan proses interaksi ada komunikasi di dalamnya komunikasi ini bisa terjadi dua arah antara individu antara kelompok atau individu dengan kelompok nah ciri-ciri individu bagaimana ciri-ciri individu jumlah pelaku ada dua orang adanya komunikasi antar pelaku adanya suatu dimensi dan adanya tujuan yang enggak dicapai oke fator-fator yang terjadi antara lain apa nanti kita mempelajari di classroom ini nanti akan saya berikan ya disini kita ketahui bahwa faktor-faktor perjadian terhasil itu ada imitasi itu meniru contohnya mister begini kamu ikut begini namanya meniru berarti kamu mengimitasi mister mister apa joget ngini-ngini terus kamu ikut gini-gini kamu ada orang tiktok terus kamu melok tiktokan berarti kamu terimitasi itu namanya ya identifikasi keinginan untuk menjadi sama dengan orang yang dikabuni sugesti sugesti ada sugesti itu mempengaruhi orang biasanya para pesulat para penipu-penipu itu memberikan sugesti kalau yang positif bapak dokter kamu lihat dokter itu memberikan sugesti yang positif ada enggak pasien yang tidak menurut dengan dokter hanya sekian persen kalau dokter ngomong Aaron nanti minum obat ya nak pasti Aaron minum obat Aaron nanti minum obat ya kata pak dokter tidak pak dokter saya tidak minum obat minum stripe aja gak mungkin menurut itu ya itu namanya sugesti empati proses kejiwaan dimana seorang mentalkan dirinya iya dan simpati ya proses dimana seorang merasakan tertarik karena sikap dan penampilan itu namanya simpati yuk faktor-faktor pendorongnya intrasil bentuk-bentuknya apa contoh-contohnya ada yang mengarah pada kerjasama ada yang mengarah pada perpecahan hati-hati interaksi itu ada yang mengarah pada kerjasama ada yang perpecahan kalau yang mengarah pada kerjasama kompak satu kelopok kalau yang mengarah perpecahan gini satu orang ihihih ojami iku iku gak ngerjano yuk ojok-jok iku gak ngerjano iku jenengi disasosiati mengarah pada perpecahan gak bener itu gak pulih seperti itu jelas jelas baik nah sudah selesai anak-anak ini bagian dari PS nanti harus kamu berjaga secara berdugas secara mandiri ya berjaga secara mandiri baik cukup sekian diskusi kita dan pendalaman materi khususnya diskusi review dan pendalaman materi tema 3 ini benar-benar mantap jiwa materinya ya kalian semuanya penuh semangat oke apakah ada pertanyaan silahkan bertanya silahkan bertanya silahkan bertanya ya berarti kita selesai sampai disini kita nanti masuk matematik atau matematik nanti aja nanti kamu kerjakan ini dulu kemungkinan nanti matematika masuk 10 seperti kemarin 10 kurang 10 kurang 10 kurang 45 oke jelas ya terima kasih anak-anak atas waktunya dan tetap semangat seperti mister kita contohkan yang baik-baik tadi dan itulah modal jiwa Pancasila dan modal siswa Pancasila kelas 5B siswa Pancasila kelas 5B siswa Pancasila siswa Pancasila semua 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 kontak kita hitung 1 2 dinyatakan dulu kita dinyatakan dulu semua kita hitung Pancasila siswa Pancasila kelas 5B siswa Pancasila 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 Oke terima kasih akan di upload di classroom ya bahan ajaran ya silahkan dibuka